Pemirsa satu keluarga di Berajam Pasir Utara, Kalimantan Timur dibunuh secara sadis oleh anak tetangga mereka sendiri yang masih berstatus pelajar. Pelaku bahkan menyetubui jenazah dua korban yang merubahkan mantan kekasih beserta ibunya. Warga desa babulu laut Berajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Geger. Satu keluarga yang terdiri dari suami, istri dan tiga anak tewas mengenaskan dengan kondisi luka bacok. Jenazah para korban ditemukan di tiga ruangan berbeda. Pelaku pembunuhan ternyata adalah anak tetangga mereka yang masih berstatus sebagai pelajar SMK. Para korban dihabisi pelaku menggunakan parang. Pelaku membunuh para korban dalam kondisi mabuk. Aksi dilakukan pelaku C, 15 tahun pada selasa 6 Februari 2024 ini hari. Pelaku terlebih dahulu memadapkan listrik di rumah para korban. Pertama, pelaku membunuh sang kepala keluarga, WL, 34 tahun di ruang depan. Pelaku kemudian masuk ke kamar belakang dan membunuh istri, SW, 34 tahun, anak kedua, VD, 11 tahun, dan anak terakhir, ZA, 3 tahun. Terakhir, pelaku masuk ke kamar depan dan membunuh anak pertama, RJ, 15 tahun. Kejahatnya, pelaku juga sempat menyutubuhi jenazah korban RJ yang ternyata adalah mantan kekasihnya serta ibu korban. Pelaku bahkan sempat membersihkan diri dan mengajak kakaknya melapor ke ketua RT jika terjadi pembunuhan di rumah sebelah mereka. Pelaku nekat melakukan aksi keji tersebut diduga karena sakit hati, cintanya tidak terstui oleh orang tua sang kekasih. Selain itu, pelaku juga ternyata telah bermasalah sejak lama dengan keluarga korban, meskipun hanya hal-hal sepele. Motifnya adalah berawan dari perasaan undang, dari pihak pelaku dengan pihak korban, yang diawali beberapa permasalahan antara petangga satu dengan yang lainnya, sehingga puncaknya tadi malam, yang diawali oleh pelaku ini panggung, selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti ponsel dan uang Rp353.000 milik korban yang sempat diambil pelaku. Polisi juga akan memeriksa kondisi kejiwaan pelaku. Sementara jenazah kelima korban divisum di rumah sakit umum Ratu Aji Putri Botung untuk kemudian dimakamkan pihak keluarga.